Oh ya Veltal itu nyerang SP dev terendah atau apa gitu, aku lupa deh Pokoknya dia kayaknya gak harusnya Buat kamu yang ingin top up game pocketing kami atau game lainnya Kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store Linknya ada di deskripsi Oke cu, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menampungannya untuk ke Ampasan Oke sekarang kita di server Induk ya, server Cina cu Server Cina sambil memat, eh apa itu tadi? Oh, ini kayak event baru aku gak tau ya Dia kayak siapa ini namanya gak tau aku cu Nah, event apakah ini? Event apakah ini aku gak tau cu Jadi kita harus nemuin si panda ini ya Kalau kita nemuin dia kita klik dan kita akan diantar ke gak tau ini cu Ini sebuah event dadakan apa gimana aku gak ngerti cu Karena kemarin aku gak melihat dia gitu Oh, eventnya pertanyaan ya Ini pertanyaan Pertanyaannya apa aku juga gak tau cu Kita coba set Gak tau Bener Bener coba, aku ngasal cu Ini jawabannya A Bener Oke, salah Ternyata jawabannya C Dan kalau kita bener Oh Wow, 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 wow Dapetnya Oh, ini cuman mini Sorry, sorry Ini cuman mini game doang ya kayaknya Semacam mini game gitulah ya Semacam mini game gitu Oke Kita coba lagi ya Jawaban yang pertama B ya kan Set Jawaban yang kedua C Set Bener Oke Nice Ini kalau bener dapetnya ini ya Kalau bener dapetnya ini Wow, ini enak banget kalau gamenya cuman kayak gini ya Dan pertanyaannya pun aku kira Pasti dia bakal Apa namanya Pertanyaannya bakalan yang familiar ke kita gitu cu Pertanyaannya bakal pertanyaan-pertanyaan yang familiar Oke Oh ini Wah, mini eventnya mulai Mulai bagus sih Mulai seru Bukan seru ya Ngebantu banget gitu cu Ngebantu banget untuk kita yang Udah mulai merasa kayak Bosen dan lain-lain ya Wah, pertanyaannya ini hanya Hanya trainer sejati cu Hanya trainer sejati yang bisa Nyelesaikan cu Halo Eventnya Eventnya tambah keren lama-lama ya Berarti mungkin nanti Untuk nanti ke depannya itu Banyak banget event yang bersembunyi di ini ya Di lobby gitu cu Di lobby ini banyak event-event yang sembunyi Gak cuman Mimikyu Tapi ada event-event lain ya Mimikyu kan emang dari dulu kan Dari dulu itu ada Kita bisa dapet sama si Dito ya Si Dito itu tiap 3 hari Nah ini Kofing Oh, gak Aku kira itu Dito Oh, ini ya Dito-nya ternyata Oh, vlog Oke 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 Itu ya Mungkin event yang baru cuman itu doang sih Bentar-bentar Kita lihat lagi Enggak Ini emang udah ada dari dulu ya Oh, sekarang ada event tuker Ini kayaknya emang dari kemarin ya Ini event Apa nih namanya Event item legend Eh Ya ampun Kenapa aku tarik Coba Kenapa aku tarik Aku kira tadi ngeliat hadiahnya ya Ternyata Bukan Ternyata ini event Z-Move ya Z-Move sama Pokemon S Plus Shard Pokemon S Plus Sama material Z-Move Oke Sekarang Regigigas sama Shai Min Untuk di China Red Draw-nya Regigigas sama Shai Min Oke Zeraora 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 Keren gitu Oke Kita coba Zeraora ya Kita coba Zeraora Ini biar mati Ini mati duluan aja lah Infer Infernetnya Gak berguna Cok Infernetnya Gak berguna Di line upku Oke ini Zeraora dulu ya Nih kalian lihat Zeraora Bintang 8 Itu dia udah bisa ngasih Phantom ke temen satu Ke temen satu timnya ya Tapi cuman satu ya Ngasih satu Phantom Ke satu temen timnya Ini kalian bisa lihat Nah ini Phantomnya jadi tiga Cok Karena Zeraora ngeluarin skill 2 Kan Nah asiknya juga Zeraora Jadi setiap dia Diserang Sebelum musuh itu menyerang Phantomnya bakal nyerang musuhnya duluan Cok Jadi Bagus ya GG Mati Langsung mati semua ya AOE ya ternyata ya Dia AOE kah Dia AOE atau seples Aku kurang tau ya Zeraora ini AOE atau seples Gitu Cok Tapi sumpah Zeraora bintang 8 Udah word banget loh Nanti mungkin ini DPS kedua yang aku buil ya DPS kedua yang aku buil Adalah Zeraora Cok Kan sekarang kan yang aku buil Rayquaza doang kan Mungkin nanti yang aku buil lagi Zeraora Loh bahkan di awal ronde ya Di awal ronde Langsung dapet gitu men Oke skill 1 nya Di follow up sama Phantom ya Di follow up sama Phantom Nah ini Set Set Setiap ada temennya diserang Atau Si siapa ini namanya Phantomnya diserang Kayaknya dia bakal nyerang Nah kan Phantomnya juga bakal ikut nyerang Cok Padahal yang nyerang Invernep kan Tapi Phantomnya Zeraora Zeraora juga ikut nyerang Oke gila Dan dia AOE ya Ternyata AOE Aku kira dia Zeraora itu Aku kira single Sumpah dari dulu aku kira single Ternyata AOE ya Oke dan untuk terakhir ini Ngelawan si Tiranitar Ngelawan si Nah ya kan Larvi ya Ngelawan Larvitar Oke 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 Melawan Larvitar Oh ini ada yang terkena Petrify ya Ini dari Pasifnya Jeveltal Kita bunuh aja yang kena Petrify Nice Dua langsung kena Dead Immune ya Dua Pokemon langsung terkena Dead Immune Oke ada tiga Phantom Mati Itu Itu bukan aku yang gerakin loh Invernepnya Dia tadi gerak sendiri loh Invernepnya gerak sendiri Itu mungkin pasifnya Invernep kah Aku malah gak tau cu Padahal Oh ini ya Invernepnya langsung menjadi Burning Soul Jadi ketika dia sekarat Dia hampir Invernep ini low budget resiram ya Invernep ini low budget resiram Ketika dia sekarat Dia akan full lagi Tapi ini ya Kalian lihat Di setiap ronde nya Dia akan makan HP nya sendiri cu Oke AOE beneran ya ini Mati ya Nice Ini Yveltal Kalau Yveltal itu punya Dead Link ya Jadi kalau kalian Bunuh satu Pokemon Itu kematian Pokemon itu Bisa memicu Kematian Pokemon yang lainnya Gitu Wuh Nice Wow Kita bunuh yang depan dulu Tak 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 Oke Ini Oh Yveltal Bisa ngebunuh yang belakang Oh Yveltal itu nyerang SP Death terendah Atau apa gitu Aku lupa deh Pokoknya dia kayaknya Gak harus nyerang depan kan ya Kalau Yveltal Apa Apa emang nyerang belakang Nah Bentar Itu kenapa Zeraora nya mati ya Kenapa Zeraora nya mati Loh Bentar Siapa yang ngebunuh Zeraora Hah Sumpah Aku gak bisa ngulang lagi nih Nanti kalau kalian Kalian komen ya Kalau kalian komen di video Nanti biar aku baca Siapa yang ngebunuh Zeraora nya ya Gila GG sih itu yang Masa Larvitar bisa bunuh Zeraora Anjir GG sekali Larvi Oke kita ikut Itu kenapa ada Mega Skizor deh Hmm Oke ini yang menang Zygarde Ini yang kalah Mewah yang kalah emang jelek Ini Loh 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 Kok bisa kalah Lawannya Mega Skizor Bentar Kalah sama Mega Skizor kah Bentar kita lihat ya Kita lihat apakah dia kalah sama Mega Skizor Apakah dia kalah sama Mega Skizor Masa kalah sama Mega Eh itu Oh bukan Ini Skin Skizor ya Skin Skizor Skizor skin Tapi kayaknya udah Mega juga sih Karena ini server Cina ya Pasti udah Mega sih Uh Gila Wow 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 Gila Ini Keren banget ya Keren banget Cuk Keren banget sih Skizor Oh iya ya Mega Skizor Kalian lihat tadi bisa sembunyi ya Dia bisa hide Bisa sembunyi Mega Skizor Gak tau itu bisa sembunyi Karena saking cepetnya Atau apa sih Aku gak ngerti Cuk Mungkin karena saking cepetnya deh Oke ini dia lulus Gara-gara apa nih Dia pake Primal Grodon Kalahnya sama Primal Grodon juga sih Pasti Bener Loh Primal Grodonnya 500 ribu loh Kok bisa kalah Ini Primal Grodon yang 600 ribu Ini 660 ribu men Kalah sama Primal Grodon yang cuman 500 ribu Ini dia pake apa nih Serneas Selebi ini Kalahnya sama Hah Bentar Ini aneh Cuk Kalahnya kalau sama Zeraora Kalahnya sama Zeraora Aneh banget sih Bentar Bentar Kita lihat ya Kita lihat Cuk Terakhir Delas Delas Kita lihat Kenapa Yang kanan Serneas bintang 8 Jirachi sama Selebi bintang 8 Ini loh Bintang 8 rata Bisa kalah sama Melmetal Zeraora Melmetal Zeraora ini Jiracinya juga bintang 8 sih ya Tapi kenapa bisa kalah gitu loh Ini kan jelas menang Jirachi kan Ini udah jelas menang Jirachi ini Karena Jiracinya bintang 8 ya Sedangkan Melmetal nya cuman bintang 4 Dan cuman 100 ribuan tadi Cuk Gak terlalu dibuil gitu Tapi ini kalau menang Melmetal Comeback banget sih Kalau menang Melmetal Comeback ini Cuk Kenapa aku merasa menang Melmetal ya Oke Nanti kalau di Ronde 10 nya Melmetal mati Yang menang Melmetal Karena Melmetal darahnya full lagi ya Matilah anda Melmetal Oh enggak Enggak men Oh Melmetal nya kalah ya Melmetal nya kalah Nah oke ini Zeraora bintang 4 Apakah bakal solo Bakal solo Membunuh Jirachi Cernia sama Celebi Kalau dia solo Sumpah GG banget Cuk Sumpah Zeraora bintang 4 doang men Zeraora bintang 4 Lawan 3 Pokemon bintang 8 Hah Bentar 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 Ini Ini bercanda sih Kalau Zeraora B4 Bisa ngekill 3 Pokemon Ini bercanda banget sih Ini pasti ada Sangkut Ada Jirachi ya Jirachi pasti ikut-ikutan Kalau Jirachi Jirachi gak ikut Bisa disolo sama Zeraora Sumpah Zeraora terlalu OP ya Kalau kayak gitu Cuk Zeraoranya terlalu OP Oke Dia udah Udah kepancing ya Recovernya udah kepancing Cuk Mati Oh belum mati Belum mati ternyata Belum mati Belum mati Masih kuat dia Cuk Masih kuat Zeraora B4 Ayo Semangat Zeraora B4 Semangat Kalau dia bisa solo Sumpah GG Gaming Nice Mati Cuk Sekali ulti mati men Sekali ulti Selebihnya mati Ini bintang 4 doang Gila sih Sumpah Zeraora bintang 4 Gak Gak ngotak ya Gak ngotak Zewa Gak ada OB 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 Gak ada Sumpah Dia bisa menang Solo Versus 3S Plus ya Versus 3S Plus men Oh Tapi dia kalah lawan Cerneas sih Dia kalahnya cuma sama Cerneas ya Dia kalahnya sama Cerneas Itu pun kalahnya Gara-gara Cerneas selalu sembunyi ya Karena Cerneas selalu sembunyi Kalau untuk Indigo Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Apa namanya Word Kalau Zeraora lawan Cerneas ya Oke ini jelas Menangnya di Celebihnya ya Menang darah juga mungkin Oke menang darah juga Gigi sih tapi ya Gigi oke Oke jadi aku cukupin ya Aku cukupin sampai sini Videonya Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Ampas Gaming Bye Sampai jumpa Sampai jumpa